Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin, amin, ya robbalalamin insyaallah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan mencoba untuk menangani salah satu pasien yang mengalami saraf kejepit di bagian pinggang saraf kejepit di bagian pinggang ini yang terasa itu biasanya ngilu ngilu yang tidak kunjung sembuh kayak gitu dan untuk selain milu itu juga merasa sakit ya merasa sakit ketika disentuh dan ini tata cara untuk menangani pasien yang mengalami urat kejepit ini tidak tidak ditangani satu kali saja pemirsa tetapi ada tiga tahap satu kali pertemuan dua kali pertemuan tiga kali pertemuan insyaallah sembuh karena untuk menangani saraf kejepit ini tidak bisa diselesaikan satu kali ya harus ada tiga tahap ataupun tiga kali pertemuan dan di kesempatan ini saya akan mencoba untuk membenarkan ya istilahnya membenarkan saraf yang kejepit di bagian pinggang tetapi tetap sama ya kalau kita buka dalam pengobatan ataupun totok saraf kita harus pegang di bagian kaki terlebih dahulu ya di bagian kaki sampai mentok di bagian pinggang di atas ini ya tulang pinggang jadi untuk pemirsa dimanapun anda berada yang mungkin sudah bertanya kepada saya alamatnya dimana alamat saya ada di tanggerang ya nanti saya cantumkan alamatnya di video ini di bawah untuk kalian yang ingin konsultasi ataupun ingin totok saraf ya totok saraf saya melayani untuk totok saraf ya totok bunggun pengobatan non medis ya terus totok anti merokok untuk kalian yang mungkin punya candu merokok ingin berhenti merokok juga insya Allah bisa lagi untuk alamatnya saya cantumkan di video ini ya jadi saya langsung saja akan saya coba tangani pasien ini yang mengalami urat kejepit ataupun saraf kejepit di bagian pinggang kita pertama-tama kita pegang di bagian kaki terlebih dahulu agak depan kita kaki boleh pegang semuanya ya karena kalau untuk memegang bagian saraf ya ataupun purat kita sisir harus benar-benar kita sisir dari bawah ya karena ini berurusan dengan urat kita pegang di bagian kaki nanti dua-duanya sampai mentok di bagian pinggang sini ya karena permasalahannya ada di sini ya dan uratnya jadurnya ini ke sini dan biasanya pemirsa kalau kita terjun dalam dunia totok saraf kalau bisa ilmunya dokter kita pakai ya jangan sampai kita bikin pasien ini panik ataupun merasa tegang jadi sambil kita mengurut ataupun sambil kita totok saraf kalau bisa kita sambil ngobrol ya kita ajak ngobrol pasiennya biar tidak terlalu tegang ya gitu karena ini ilmu kedokteran ya jadi biar pasiennya ini tidak tegang tidak kencang uratnya saat kita pegang tapi pemirsa ya untuk menangani hal-hal yang seperti ini kita harus tahu titik letak saraf dimana saraf besarnya di kaki yaitu ada di bagian mata kaki jangkanya 4 jari ya 4 kaki apa di mata kaki 4 jari di sebelah sini ya sebelah sini kita pegang pegang di bagian sini jangan terlalu mekan menekan ya pemirsa terkecuali riwayatnya terlalu parah baru kita pegang agak lama kalau habis dipegang bagian urat kita helus kalau tidak tepuk seperti ini biar peredaran darahnya ini normal nah begitu juga di bagian samping sini disini ada mata kaki jangkanya 4 jari nah berarti di sebelah sini kita pegang di sebelah sini kita pegang seperti ini nah habis itu kita tepuk ya peredaran darahnya lansar untuk yang bagian sini kita cukup raba saja ya raba di bagian urat terus di bagian urat sini di jari jari jari-jari kaki dan tata cara ini untuk membenarkan urat ataupun syaraf kecepit ini tidak satu kali ya tetapi tiga kali pertemuan ya pemirsa biar hasilnya ini memuaskan karena kalau untuk satu kali pertemuan saja biasanya masih kurang tergantung dari parah atau tidaknya syaraf kecepit tersebut kalau tidak parah ya berarti biasanya satu dua dua kali pertemuan sudah insyaallah normal ya tapi kalau cukup lumayan parah itu biasanya memakan waktu sampai tiga kali pertemuan beratnya ya satu bulan tiga kali ini gitu kita pegang di bagian urat lagi di bagian kaki jangkanya dari mata kaki empat jari ya pemirsa empat jari ada mata kaki di sini kita ukur pakai empat jari ya nah berarti di sini kita pegang di bagian sini di sini kita tepuk ya lihat perai darah-darahnya normal ingat pemirsa ketika kita memegang bagian syaraf ataupun urat ingat ya ini yang harus kalian ingat jangan ditekan terlalu keras ya karena kalau ditekan terlalu keras ini akan mengakibatkan yang namanya nanti uratnya lecet ya dan 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 kalau uratnya lecet ini akan timbul rasa ngilu yang cukup lama kalau bisa pakai perasaan itu juga di bagian sini empat jari ya mata kaki sebelah ini empat jari habis itu kita tepuk bagian atas ini kita rabat saja jadi fungsinya tok-tok syaraf ini ya ketika syaraf ini kita pencet itu akan nyembur peredaran darahnya akan normal kembali ini yang akan mengakibatkan ataupun faktornya ketika syaraf ini kita tekan ataupun kita pencet itu yang tadinya bagian syaraf ini mengalami kejepit ini pengentalan ya antara dari sayiran yang ada di dalam usus tersebut ini mengental sehingga jadi kencang ataupun tegang akhirnya itu yang dinamakan syaraf kejepit kita pegang di bagian sini pas di bagian bahu ya pemirsa bahu bawah ya bahu bawah di atas tulang tulang ini 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 kita totok saja totok seperti ini sehabis kita totok seperti ini biasa nanti untuk neutralisernya nanti kita tepuk untuk melansatkan peredaran darah juga yang sebelah sini kita totok jika sudah kita tepuk dan melansatkan peredaran darah dan ini mungkin pemirsa ini tidak bisa saya pegang semuanya ya karena kaum wanita sebenarnya saya tidak berani memegang seluruh anggota tubuh jadi cukup nanti saya bilangin ke suaminya suruh ditotok bagian sini kurang-turang sini sampai di bagian depan bagian sini sampai ke perut seperti itu nanti saya kasih tahu saja ini sekedar untuk contoh saja di bagian sini ini faktor penting untuk ataupun terjadinya saraf kecepit ataupun urat kecepit ya dan tata cara ini proses ini bisa kalian lakukan bisa kalian partekan untuk menangani pasien yang mengalami urat kecepit dan ingat untuk menangani pasien mengalami urat kecepit ini di terapi selama 3 kali ya 3 kali pertemuan 1 kali pertemuan ini belum bisa ya minimal 3 kali pertemuan tergantung dari riwayat ya kalau belum begitu parah 2 kali pertemuan insyaallah sudah ada reaksi tapi kalau sudah cukup lumayan agak parah biasanya memakan waktu sampai 3 kali pertemuan seperti itu begitu juga stroke stroke kalau yang sudah parah ini memakan waktu sampai 3 bulan berarti berapa ya 3 bulan berarti sekitar 5 kali pertemuan seperti itu karena untuk melemaskan melemaskan otot-totot tetapun salah yang badinya kaku kalau urat ke jepit ini memang dia tegang agak kaku dan proses tidak bisa 1 kali ditangani jadi mudah-mudahan pemirsa yang ingin memperhatikan ataupun yang sudah terjun dalam dunia urut cara ini bisa kalian pakai dan bisa dibilangin ke pasien-pasiennya yang mengalami saraf ke jepit minimal 3 kali kita pegang 3 kali pertemuan insya Allah insya Allah akan ada perubahan jika kalian rutin istilahnya 1 bulan 3 kali pertemuan insya Allah untuk menangani orang yang terkena saraf ke jepit insya Allah akan normal kembali untuk kalian semua yang bertanya kepada saya alamatnya dimana nanti alamat saya cantumkan di video ini mungkin itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan pada hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dimanapun ada berada saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya mohon channel pamit mundur wabilahi taufiq kalidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh